Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi dengan saya dia avi Kali ini saya akan membagikan tips dan trik Bagaimana cara membuat Warna biru nevi pada buttercream Yang tentunya Tanpa memakai terlalu banyak pewarna Tapi bisa menghasilkan Warna yang cerah dan pekat Warna biru nevi Biasa dipakai untuk kue yang bertema luar angkasa Atau planet seperti ini Ataupun kapten amerika Atau tema-tema yang lain Nah pertama kita warnai buttercream Saya memakai pewarna merek cross Dengan warna royal blue Kita warnain seperti biasa ya Kita aduk sampai rata Karena kita akan membuat warna biru nevi Jadi warna royal blue ini Saya akan campur Dengan sedikit pewarna warna hitam Warnanya terserah ya Bebas saya memakai Merek kupu-kupu Kita aduk lagi ya sampai rata Jika pewarnanya dirasak kurang Kita bisa tambahkan lagi Kita aduk kembali sampai rata Di sini saya menyiapkan mangkuk kecil Saya sisihkan beberapa sendok saja Hanya untuk sebagai pembanding Agar kita bisa melihat nanti hasil akhirnya Sebelum dan sesudah proses Setelah selesai kemudian kita masukkan ke dalam kulkas Saya memasukkan dalam freezer Agar lebih cepat prosesnya Kurang lebih 10 menit Nah ini setelah kita keluarkan dari kulkas Seperti ini ya Hasilnya agak sedikit Beku Kita aduk-aduk Nah ini Perbandingannya Sebelum Dimasukkan kulkas Dan setelah dimasukkan kulkas Sudah kelihatan hasilnya Sangat berbeda Diaduk terus ya Agar warnanya bisa keluar Di sini sudah kelihatan berbeda sekali ya warnanya Dari sebelum dimasukkan kulkas Dan setelah dimasukkan kulkas Tapi karena saya ingin membuat warna biru nevi yang pekat Jadi saya tambahkan lagi sedikit Warna royal blue dan warna hitamnya lagi Kita aduk kembali sampai rata Sebenarnya di sini sudah bisa ya digunakan Karena warnanya sudah cantik sekali Tapi saya ingin Saya masukkan ke dalam kulkas lagi Biar warnanya bisa keluar lagi Bisa lebih pekat lagi Nah ini saya akan masukkan ke dalam kulkas Kedua kalinya ya Nah ini dia buttercream yang sudah dikeluarkan Dari dalam kulkas Yang kedua kalinya Jadi untuk yang kedua kalinya ini Cukup sebentar saja ya Saya memasukkan ke dalam Freezer hanya 5 menit Kembali kita aduk lagi Ini dia perbandingannya ya Perbandingan warnanya sangat berbeda sekali Kita bisa diamkan sebentar Jika buttercreamnya dirasa terlalu beku Jadi menganduknya agak sedikit susah Nah kalau sudah tidak beku lagi Kita bisa aduk kembali Nah ini hasilnya teman-teman Warnanya bagus banget ya Warna biru nevinya sangat keluar Ini perbandingan warnanya Sangat berbeda sekali Sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam kulkas Tekstur buttercreamnya juga bagus Tidak jauh berbeda dari sebelum proses Sedikit tips dari saya Campurkan buttercream putih Kurang lebih 1 sendok buttercream putih Kedalam buttercream warna biru nevi Yang sudah kita buat tadi Agar hasilnya bisa mulus Saat diaplikasikan di atas kue Nah seperti ini hasilnya Sangat mulus kan Halus dan tidak berpori Saat dipoles di atas kue Nah ini kue pesanan customer saya Yang sudah saya buat Dengan buttercream warna biru nevi tadi Cakep sekali ya Cocok banget untuk tema-tema seperti ini Ini tema Boboiboy Galaxy Atau planet luar angkasa Untuk tutorial membuat kue Boboiboy ini Akan saya share di video saya selanjutnya ya Jadi jangan lupa subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Altyazı M.K. Selamat menikmati